Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang residu peserta didik ini ya tentang nick yang tertutup atau nick yang terkunci saat perubahan pada peserta didik residu kita berikan contoh seperti ini ibu ya di sini untuk bagian nick ini tidak bisa di-edit ya ini tidak bisa di-edit ini terkunci mimin akan memberikan informasi tentang cara tercepat agar nick ini bisa di-edit atau diubah ke nick yang benar seperti itu disclaimer ya bapak ibu mimin cuma memberikan informasi ini bukan untuk ditiru hanya memberikan informasi mimin akan membandingkan dengan cara yang formal atau cara yang legal dengan cara yang ilegal untuk yang pertama bapak ibu prata mimin akan memberikan informasi cara yang dikatakan ini cara yang ilegal bapak ibu ya sebenarnya tidak boleh bapak ibu lakukan tapi bikin mimin akan memberikan informasi ya saran mimi bapak ibu operator gunakan cara yang legal aja ya saya cara yang legal itu mim bapak ibu operator bisa mengubah nick ini ya yang terkunci ini yang yang unlock ini di nis melalui website nisn.data.kemenikut.co.id bapak ibu bisa menggunakan tautan ini untuk mengedit data peserta didik termasuk bapak ibu ya ini cara yang legal bapak ibu cara yang diperbolehkan jadi bapak ibu bisa merubah ini posisinya seperti ini mimin selalu bisa bila ada yang residu di perval pd.comendikut mimin selalu menggunakan dengan cara ini ya bapak ibu ya nah ibu bapak ibu isin nama siswanya semuanya ini nanti terbuka menuju ke nick nick yang bapak ibu nanti akan ubah ya jadi ini adalah cara yang legal yang resmi nah cara yang kedua yang bapak ibu yang tidak perlu bapak ibu lakukan ya mimin hanya memberikan informasi ini pada bapak ibu ya ini cara yang tercepat melalui html caranya seperti ini bapak ibu ini kan tidak bisa diubah ya saya pulangin lagi bapak ibu ini adalah cara yang ilegal ya yang tidak dianjurkan tidak resmi ini tidak bisa diklik klik ini itu tidak bisa diubah caranya bapak ibu klik bagian yang ini klik disini terus klik kanan nanti akan muncul inspect you bapak ibu ya bapak ibu klik disini inspect you nah nanti ini akan muncul bapak ibu ini masuk ke search html disini ya disini ada tulisan nick baru call control number nick roundly true ya disini ada nick ini minimalnya maksimalnya kita validasi yang perlu bapak ibu lakukan adalah disini adalah bapak ibu bisa mengedit nick yang disini tidak bisa ya di bagian ini ya bapak ibu bapak ibu klik 2 kali nah disini ada tanda petik ya bapak ibu 2 tanda 2 petik bapak ibu tidak jangan di hapus ini bapak ibu cukup mengklikkan ini misalnya ada perubahan ini nick yang lama itu 6.001 bapak ibu ya nick yang lama kita misalnya akan mengubah menjadi contoh 00 00 00 5 ini ya jadi 006 005 kita ubah ya atau lebih enak kita ubah ke yang seperti ini misalnya 55 ya cukup seperti ini aku langsung kita klik di atas sembarang aku lihat ini berubah ya dari sebelumnya nick yang sama dengan nick lama sekarang nick baru berubah seperti itu seperti itu kemudian setelah ini selesai bapak ibu close saja nah ini nick lama ya sudah berubah dan sudah bisa diedit kemudian bapak ibu setelah merasa nick ini sudah sesuai dengan kakak atau dan ktp nama tanggal lahir nama ibu kandung jenis kelamit sudah sesuai baru bapak ibu klik validasi data seperti itu ya mimin informasikan lagi bapak ibu ini adalah cara yang legal yang ilegal cara yang tidak resmi mimin sarankan bapak ibu menggunakan cara yang ke pertama ini ibu melalui nisn.co.kemeniput.co.id ini adalah cara yang yang disahkan alur dari penggunaan nisn.kemeniput.co.id ini bapak ibu mengisi informasi data anak yang sekiranya mau diubah kemudian bapak ibu mengajukan ke operator jadi intinya bapak ibu memperbaiki data peserta didik bapak ibu juga yang nantinya meng-approve atau mempersetujui kalau data anak tersebut itu akan berubah nanti masuknya setelah ini selesai nanti masuknya disini bapak ibu nah nanti masuknya di bagian ini jadi kalau disetujui nanti ada disetujui nanti saya sudah melakukan ini saya sudah melakukan 3 perubahan di sini nah ini jadi prosesnya adalah kita sendiri yang melakukan perubahan kita sendiri juga yang melakukan persetujuan atau perubahan tersebut jadi cara ini adalah cara yang legal yang resmi walaupun sedikit lama ibu dengan cara yang ilegalnya itu cukup mudah dengan menggunakan HTML edit seperti itu terima kasih mudah-mudahan informasi ini bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih